Sementara itu, pemisah perayaan Natal di kota Bandung dikelar secara hikmat oleh umat Kristiani sejak selasa sore. Momentum Natal tahun ini diharapkan dapat membawa kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta menghilangkan intoleransi antarumat beragama. Seluruh umat Kristiani khususnya di kota Bandung sudah mulai melakukan ibadah misah Natal di sejumlah gereja yang ada di kota Bandung sejak selasa sore hingga Rabu siang. Seperti yang terlihat pada perayaan Natal Gereja Kristen Oikomene GKO Jemaat Batesda yang juga secara khidmat melakukan perayaan Natal di kawasan Paster, kota Bandung. Momentum perayaan Natal tahun ini diharapkan mampu membawa kedamaian khususnya bagi umat Kristiani dan umumnya masyarakat Indonesia. Ya, hari ini kita jemaat GKO BTSD merayakan Natal di Bandung Kresenter. Kita mengundang Majelis Umat Kristiani Indonesia, anggota Departesi Jabar, dan juga perundangan lainnya. Di mana Natal ini digembarai oleh Bu Pendeta Indah Osari Siadian dan Getua Mungsinode, Bapak Pendeta Dr. J.M. Nenuan, SDH. Natal ini kami harapkan bahwa Yesus Kristus sebagai Jumat Umat Manusia dapat diberitakan dan kasih Kristus dapat dinikmati semua umat manusia. Dalam perayaan Natal GKO Jumat BTSD tersebut dihadiri oleh Majelis Umat Kristian Indonesia Jawa Barat serta anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain menyerukan kedamaian, dalam momentum Natal kali ini diharapkan dapat menghilangkan sikap intoleransi antar umat beragama khususnya di wilayah kota Bandung yang dikenal dengan kota ramah dan penuh dengan rasa toleransi. Serapan kita supaya semua umat itu satu generasi ini, satu generasi ini, satu generasi yang lain yang mengasihnya sesama seperti Yesus kan datang ke dunia ini, terima kasih. Jadi kita semua juga, terutama dari gereja yang sedang bertungguh ke sekarang ini, gereja BTSD harus diberkasi ke depan. Jadi kami juga sudah menunjukkan beberapa hal di dalam berbukasi kepedulian kepada sesama itu harus. Selain dalam perayaan momentum Natal, diharapkan suasana damai dan sikap toleransi antar umat beragama dapat terus berjalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.